Seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati Dimana saya yang hanya seorang penjuru terendah berpangkat berada Yang harus mematihi perkataan dan perintahnya Ternyata saya dikeralat Saya dibohongi dan disiasiakan Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai Maafkan saya apa? Karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan Serta semua penyuduk dalam perkara ini Dimana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sederhana Yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya Jelang Fonis Hakim 15 Februari 2023 Suara dukungan yang menuntut keadilan bagi Eliezer bertambah Kali ini dukungan datang dari Aliansi Akademisi Indonesia Menyerahkan surat yang ditandatangani oleh 122 akademi dari sejumlah universitas di Indonesia Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Ada beberapa poin alasan yang diajukan Di antaranya, Eliezer sebagai justice kolaborator Telah terbuka dan berkata jujur Membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yusua Advokat senior Todung Mulia Lubis menegaskan Dukungan Eliezer bukan dukungan pribadi Tapi momen reformasi total lembaga pendegak hukum Polri Saya pribadi sebetulnya Ingin mengatakan siapapun harusnya menolak perintah yang melawan hukum Perintah yang melawan keadilan, melawan hati nurani Tapi kan dalam situasi yang terjadi pada peristiwa pembunuhan itu Tidak mungkin yang bersangkutan melakukan itu Itu satu peristiwa yang sangat tragic Yang harus dilihat dalam konteksnya Dan kalau misalnya Pancis Hakim tidak melihat itu dalam konteksnya Pancis Hakim akan banyak sekali kehilangan Sebelumnya pengajuan sebagai amicus kuriae Atau sahabat pengadilan juga telah datang Dengan harapan yang sama Keadilan bagi sang penguak fakta Yang dituntut 12 tahun penjara Pengacara Eliezer, Roni Talapesi pun menyebut Dukungan ini membuat kliennya tidak lagi merasa sendiri Di tengah perjuangan mencari keadilan Tolong sampaikan banyak terima kasih Ini merupakan kekuatan buat saya Karena saya tidak berjalan sendiri Bahwa dukungan ini sangat berarti buat saya dan keluarga Saya ini bukan siapa-siapa bang Saya orang kecil Saya hanyalah anak muda Yang pengen memperbaiki hidup Bekerja secara baik Tapi ketika ada kasus ini Saya berpikir bahwa saya Berjalan sendiri Jika keuntutan yang kemarin 12 tahun itu Dia merasa bahwa Dia itu dimusuhi Meski tidak ada kewajiban bagi hakim Untuk mempertimbangkan permohonan ini Namun besar harapan publik Agar perlindungan kepada justice kolaborator Menjadi presiden baik Di peradilan tanah air Tim Liputan Kompas TV